Hai co-friend, pada gambar di soal kali ini diketahui untuk besar sudut 1 adalah 146 derajat dan kita diminta untuk menentukan berapakah jumlah dari besar sudut 4 dan sudut 6 agar garis A dan garis B berkedudukan sejajar. Untuk dapat mengetahui jumlah dari besar sudut 4 dan sudut 6, maka kita perlu mengetahui dulu untuk besar dari masing-masing sudut ini. Perhatikan bahwa untuk sudut 1 dan sudut 4 terletak dalam satu garis lurus. Karena kita sudah mengetahui besar sudut 1, maka kita dapat menentukan terlebih dahulu besar dari sudut 4. Dari kedudukan sudut 1 dan sudut 4, kita akan memanfaatkan sifat mengenai besar sudut lurus yang akan sama dengan 180 derajat. Berdasarkan sifat ini, maka untuk jumlahan antara besar sudut 1 dan besar sudut 4 akan sama dengan 180 derajat. Karena kita sudah mengetahui besar sudut 1, maka untuk besar sudut 4 dapat diperoleh dari 180 derajat dikurangi 146 derajat dan diperoleh untuk besar sudut 4 adalah 34 derajat. Selanjutnya, kita akan memisalkan untuk garis A dan garis B berkedudukan sejajar, maka nantinya akan terbentuk sepasang sudut dalam berseberangan, yaitu sudut 4 dan sudut 6. Kita ketahui bahwa untuk sudut dalam berseberangan nantinya akan berukuran sama besar, sehingga untuk besar sudut 4 nantinya akan sama dengan besar sudut 6. Dari informasi ini, maka kita dapat menentukan untuk jumlahan antara besar sudut 4 dan besar sudut 6, yang dapat kita tuliskan menjadi 2 kali besar sudut 4. Untuk besar sudut 4 sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu 34 derajat, maka akan diperoleh hasil untuk jumlahan antara besar sudut 4 dan besar sudut 6 adalah 68 derajat. Jadi, agar garis A dan garis B berkedudukan sejajar, maka untuk jumlah dari besar sudut 4 dan besar sudut 6 adalah 68 derajat. Hasil ini sesuai dengan jawaban pada opsi C. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya.